Oke guys seperti biasa kita akan membahas video-video menyeramkan lagi mulai dari penampakan saat bersepeda malam-malam hingga penampakan mengerikan di pabrik terbengkalai berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 penampakan hantu menyeramkan yang telah terekam kamera 6. Bersepeda malam-malam Di video ini ada seorang anak perempuan yang pada saat malam hari sedang belajar sepeda berdua dengan seseorang yang mungkin itu adalah kakaknya yang lagi merekam Namun saat mereka berteriak-teriak sambil tertawa ada sesuatu yang aneh ikutan terekam Perhatikan dengan teliti Seperti yang kalian lihat ada sesuatu menyeramkan yang berdiri di dekat anak perempuan yang sedang bersepeda itu Penampakannya terlihat menyeramkan dimana tampak seperti seorang wanita karena terlihat memiliki rambut panjang berbaju putih Dan wajahnya yang pucat dengan matanya yang hitam membuat tampilannya terlihat sangat menakutkan Sosok itu tidak mereka sedari dan baru tahu setelah melihat kembali hasil rekamannya itu 5. Bermain kembang api Video ini memperlihatkan seseorang yang pada malam itu sedang menyalakan kembang api Tapi sepertinya ada yang aneh saat kembang api dinyalakan rekam sosok putih yang diduga adalah kuntilanak Seperti yang kalian lihat saat kembang api dinyalakan ada sosok aneh putih Yang tampak sedang melayang dengan wujudnya yang menyerupai kuntilanak Hanya terekam sepersekian detik sebelum akhirnya rekaman dimatikan Tidak diketahui itu sosok apa Mungkinkah itu adalah kuntilanak atau sesuatu yang lain 4. Penampakan Pocong Video menyeramkan yang diunggah ke tiktok ini Dimana rekaman ini diambil dari kamera handphone seorang pasien Yang pada saat itu iseng merekam video untuk memperlihatkan keadaannya Tapi tiba-tiba saja dirinya dikejutkan oleh penampakan yang seperti ini Seperti yang kalian lihat di sudut ruangan ada sosok yang tampak sedang berdiri di sana Tepat di dekat pintu Sosok itu tampak menyerupai hantu pocong Sontak saja membuat pasien ini kaget saat melihatnya Lalu memberitahu penampakan itu kepada seorang pria yang sedang menjaganya Dan di saat pria ini berjalan mendekati tempat itu Kemudian menyalakan lampu Di situ tuh tidak ada siapapun Sosok itu menghilang entah kemana 3. Menggelantung di pohon Video penampakan ini tak sengaja terekam kamera seorang pria Yang pada saat itu iseng-iseng merekam suasana jalan raya pada malam hari Ketika dirinya sedang berjalanan menggunakan motornya Perhatikan deh tampaknya ada sesuatu yang aneh ikutan terekam Seperti yang kita lihat Ada sosok penampakan putih yang seperti sedang menggelantung di pohon di pinggir jalan Namun sayangnya penampakan itu tidak terekam dengan jelas Karena laju motornya yang begitu kencang Dan tampaknya siaperekam tidak menyadarinya Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah itu adalah sosok hantu? Atau hanya sebuah benda? Kasih tahu saya bagaimana pendapat kalian 2. Sosok Misterius Video menyeramkan ini berasal dari rekaman layar seorang Yang pada saat itu sedang menonton live streaming seorang wanita Dengan nama akun tiktok Advioletorka Dalam rekaman itu memperlihatkan penampakan aneh Yang sepertinya tidak disadari oleh wanita tersebut Apakah ini bayangan kak nita di cermin? Atau penampakan? Apakah kalian melihatnya? Kita slow mau videonya Kita zoom videonya Sepertinya dia pakai baju putih, tinggi, dan berambut panjang Apakah ini juga bayangan kak nita? Atau penampakan lagi? Apakah kalian melihatnya? Aku slow mau videonya Aku zoom videonya Apakah itu bayangan di cermin? Atau Apakah ini juga penampakan kembali? Apakah kalian melihatnya? Aku slow mau videonya Seperti ada yang masuk ruangan Di beberapa video live streamingnya Ada penampakan sosok misterius Yang tidak diketahui apakah itu merupakan bayangan dari wanita ini Atau bukan Tetapi jelas bahwa video ini cukup menakutkan Nah sebelum kita lanjut Jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan Jangan lupa buat subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar ke depannya kita lebih bersemangat lagi Untuk menyajikan video-video seru lainnya 1. Pabrik Terbengkalai Video menyeramkan yang diunggah ke tiktok ini Merupakan hasil dari live streaming Salah satu tiktoker tim Trobos Mitos Yang pada saat itu Seorang pria yang bernama Gijon Sedang melakukan eksplorasi yang ditayangkan secara live Di salah satu pabrik terbengkalai Dikatakan bahwa konon katanya Pabrik ini digunakan untuk pesugihan Saat beroperasi Kurang lebih sekitar 20 tahunan sudah terbengkalai Dan baru masuk ke dalam gedung tersebut Gijon tiba-tiba melihat seseorang yang sedang berjalan Dan menghilang saat ia mulai mengejarnya Wahai penunggu yang ada disini Hei Kang kayak ada orang lewat loh kang Gue melihat kayak ada orang lewat loh kang Dan tahu rapa lama setelah itu Ia melihat sesuatu menakutkan di jendela Seperti sesuatu kepala Kemudian disusul oleh penampakan kuntilanak dan pocong Yang sangat menyeramkan Itu di atas lo kang Astagfirullahaladzim Nah sampai disini dulu video kali ini guys Semoga menghibur Dan juga jangan lupa buat subscribe Like dan juga share video ini Teman-teman kalian semua oke Thank you guys Terima kasih telah menonton!